Ibadah yang paling berat itu menikah Ibadah sholat itu dimulai dari takbiratul ikhram sampai salam Ibadah puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam Ibadah zikir pagi petang itu dibaca 5 menit 10 menit kelar Ibadah haji jatahnya 40 hari praktiknya 7 hari selesai Ibadah umroh paketnya 9 hari praktiknya 7 jam rampung Ibadah menikah ini dimulai dari angkah tukawazawacutuka Berakhir Hatta Zurtuml Makobir Gak ada yang berniat ya saya coba 2 tahun dulu tat begitu ya Gak ada kan ya target kita sampai akhir kan Makanya ada anak bertanya sama bapaknya pak berapa sih biaya nikah Ya saya bilang gak tau nak ya sampai hari ini tuh Abi masih membiaya ibumu gitu loh ya Belum selesai-selesai gitu ya Maka mindset kita tentang pernikahan ini adalah sebuah Instansi lembaga resmi Karena dengan berkeluarga kita berketurunan Berketurunan berarti menjaga keberlangsungan anak manusia Dan proses berumah tangga kita dalam rangka agar Allah tetap disembah di muka bumi Sehingga polanya tentu berbeda dengan mereka yang sekedar berketurunan Ada proses pendidikan buat istri dan anak kita Ada proses pewarisan nilai bahwa Sebelum kita mati mereka kita tanya Mata budu namimba di sebagaimana Yaakub kepada 12 anaknya Ini mindset yang harus kita pegang terkait dengan rumah tangga